Halo guys, welcome to my youtube channel Jadi ini adalah video kompilasi aku Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini Kalian juga bisa nyalain loncengnya ya Biar ada penotif setiap kali aku upload video baru Selamat menonton Pilih jagung pintar atau jagung kekuatan Jagung pintar aja deh biar dapet banyak teman di sekolah Mau aku pergi ke sekolah dulu ya Ren, udah kamu berhenti sekolah aja Buang-buang uang doang tau gak Kamu kan tetep bodoh Aku tetep pengen sekolah Mama gak akan bayar uang sekolahmu Eh, itu si bodoh udah dateng Iya, dia tuh bukan cuma bodoh aja Tapi jelek banget, buruk-buruk pagi tuh mukanya Kalian kenapa sih? Ranking terakhir di sekolah ini gak usah nyaut deh Langsung di ulti Selamat pagi semuanya Jadi hari ini kita ada ulangan biologi ya Hah? Ulangan mendadak, Bu? Iya, apa perlu ibu kasih waktu kalian buat belajar? Gak usah, Bu Palingan yang dapet nilai jelek si Ren Dia kan bodoh Apaan sih? Aku udah belajar, Kok Belajar gak belajar, kamu tetep gak punya otak, Cuy Eh, sudah-sudah, jangan buli teman kalian Oke, anak-anak Waktu sisa 2 menit ya Bagi yang sudah selesai, bisa kumpulkan ulangannya ke depan Ibu, saya sudah selesai Meremata doang udah beres Gampang ini, Mah Gue pasti dapet cepek Secara gue kan pinter Gak kayak si Ren, dodol Iya, si Ren kayaknya pas lagi pembagian otak Kelupaan dikasih, Be Makanya pas lahir gak punya otak, Dia Terus aja buli aku Kita lihat aja siapa yang nilainya paling tinggi Widih, bacot si dodol Ren, ada kabar baik Nilainmu tertinggi di kelas ini Wah, gak nyangka aku Bagus, Ren, kamu ada peningkatan Terus belajar ya Iya, Bu Bu, si Ren nyontek Tadi dia buka HP pas ulangan Apa benar, Ren, kamu nyontek? Enggak, Bu, dia fitnah Hei, dodol Gimana kalau kita lomba ulangan mat Yang kalah harus keluar dari sekolah ini Oke, siapa takut? Sok berani banget si culun itu Udah jelas dia pasti kalah Si Cherry kan juara satu bertahan di sekolah kita Wuuu Baik, Cherry, Ren, ini soal ulangan kalian Ibu kasih waktu kalian 50 menit ya Selamat mengerjakan Oke, Bu Hei, dodol Ingat ya perjanjian kita Siap-siap lo keluar dari sekolah ini Kita liat aja nanti Udah selesai Gue juga udah selesai kok Oke, kalian berdua kumpulkan sekarang ya Biar ibu cek dulu ulangan kalian Aduh, gak sabar nunggu hasilnya keluar Walaupun udah fix gue pemenangnya Jangan terlalu yakin dulu kamu Apa sih, culun? Ren, Cherry, ini hasil ujian kalian Wah, aku dapet 98 Gue juga dapet 98 Loh, kok sama? Iya, Ren, Cherry, jadi nilai ulangan kalian seri Ih, gak mungkin Kamu pasti nyontekin aku tadi Aku aja Apa sih, kita aja duduknya jauh-jauhan Dan mana mungkin aku nyontekin kamu Udah-udah, jangan berantem Gimana kalau kita lakuin ulangan lagi Tapi kali ini pelajarannya fisika Setuju? Oke, aku setuju Ayo aja Ren, kamu tau gak Tadi si Cherry itu bikin contekan pas ulangan Hah, seriusan? Ini kamu lihat Aku ada bukti videonya Hah, beneran ini Aku harus kasih tau ibu guru Kalau kayak gini Selamat siang, anak-anak Bu, saya mau melaporkan Tadi pagi Cherry curang Dia pas lomba nyontek Eh, enak aja Iri bilang, dek Ren, apa kamu ada buktinya? Ini, bu Video rekaman Cherry nyontek pas lomba tadi Hah, mana? Sini Cherry, sini balikin Diem, dodol Ini video apaan? Coba video bohongan Nih Yah, kamu hapus videonya Sudah-sudah Aduh, kalian jangan ribut Bikin pusing aja Bu, videonya dihapus Tapi tadi beneran ada video Dia nyontek Cherry, apa bener kamu nyontek? Saya kan murid ladan di sekolah ini Mana mungkin saya nyontek? Ibu percaya Cherry Karena dia juara satu bertahan di sekolah ini Mana mungkin dia nyontek? Cukup, Ren Kamu akan ibu kasih hukuman Karena telah memfitnah Cherry Enggak, bu Mampus, Loren Tunggu Charson Saya ada bukti video Kalau Cherry nyontek Charson, videonya udah dihapus sama Cherry Tenang, Ren Aku ada cadangan videonya Kok di HP yang satu ini? Ini, ibu Silahkan lihat videonya Ibu Mereka bohong Astaga, Cherry Ibu bener-bener gak nyangka ya Sama kamu Ibu Aku di fitnah Bukan hanya itu Ini ada video bukti Kalau Cherry selama ini Mencuri uang kas kelas Apa? Cherry Kamu keterlaluan Kamu diberi surat peringatan Oh, jadi lo selama ini Mencuri uang kas kelas, Cherry Temen-temen Aku kepaksa lakuin ini Mulai sekarang Kita gak mau temenan sama lo lagi, Cherry Gak gitu, guys Ren Selamat ya Sudah jelas kamu pemenang lomba tadi pagi Makasih, bu Ren Maafin kita Udah nuduh lo selama ini Iya, gue juga nyesel Udah dengerin Cherry Iya, aku udah maafin kalian kok, temen-temen Es krim immortal atau es krim pintar? Kalau kamu makan es krim immortal Kamu gak bisa mati, Ren Jadi nyawaku immortal, mah Iya, nak Hei, serahkan HP-mu atau kamu akan saya bunuh Coba aja bunuh aku Loh, kok kamu gak kenapa-napah? Jangan-jangan Kamu Setan Idi, itu si anak haram Pemalas Maksud kalian apa? Iya, adek tiri lo bilang lo itu pemalas di rumah Dan orang tua lo benci banget sama lo Dia ngarang Halo Halo, kakakku yang baik Ini aku bawain makanan buat kakak dimakan ya Tumben, kamu baik sama aku Merasa bersalah ya abis fitnah aku Apa sih, kak? Aku gak fitnah kakak kok Orang aku sayang banget sama kakak Gimana kak, enak gak makanannya? Abisin aja ya Enak kok Bentar lagi kakak bakal mati Makanan itu udah aku taruh racun Panik gak? Panik Aku gak bakal mati Orang nyawaku immortal Hah? Gak mungkin Kakak pasti pake ilmu hitam Kakak pengabdi setan ya Ngaku aja Guys, jangan deket-deket Ren Dia pengabdi setan Ngaco Berita dari mana sih itu? Halo Udah gak usah ngeles lagi Adik lo sendiri yang bilang Kalau itu pengabdi setan Adik Dia gak tau apa-apa Orang aku immortal Karena makan es krim Alasannya gak masuk akal banget guys Dia pasti takut adiknya ngebongkar rahasianya Tadi pagi gue ngeliat dia Ditusuk pake pisau sama perampok Tapi dia gak kenapa-kenapa Udah jelas dia pengabdi setan Itu gak bener Illuminati Ada apa ini ribut-ribut? Pak, mereka nuduh aku pake ilmu hitam Ren harus diusir dari sekolah ini pak Dia bisa merusak nama baik sekolah Enggak pak, itu gak bener Udah gini aja Ini ada ramuan pemusnah ilmu hitam Orang yang menggunakan ilmu hitam Akan mati jika meminum ramuan ini Minum tuh kak Hah? Masa aku minum ramuan ini pak? Ih, lo takut ya? Dasar pengabdi setan Aku gak takut kok Sudah cepat minum Es krim yang tadi aku makan kan bukan ilmu hitam Jadi harusnya aman kan minum ini Liat kan? Aku gak kenapa-napa Belum waktunya Ramuan itu bekerja dalam 12 jam lagi Apa? Eh, itu si pengabdi setan lemes amat Bentar lagi tewas dia Aku bukan pengabdi setan Kira-kira dia matinya jadi debu Atau tiba-tiba kebakar ya guys? Halo Ren Marco Pak guru menjebakmu Sebenernya ramuan itu bukan pemusnah ilmu hitam Tapi itu racun yang dapat membunuhmu Dan memusnahkan kekuatan es krim imortal yang kamu makan Hah? Jadi 12 jam lagi aku bakal mati? Ya gitu Tapi kenapa pak guru ngelakuin ini? Kita harus cepat cari penawarnya Tapi sepertinya racun itu dibuat oleh pak guru sendiri Cuk, kalian harus membuka lemari nomor 3 di kantor guru Di sana pak guru menyimpan kotak rahasia Kotak rahasia apa, Nek? Hanya orang yang memakan es krim imortal yang dapat membuka kotak rahasia itu Hah? Berarti aku bisa membuka kotak itu Tapi kalian harus hati-hati Jangan sampai pak guru tahu Karena dia sudah bukan manusia sebenarnya Hah? Bukan manusia? Ren, kita udah gak punya banyak waktu Ayo cepat kita cari kotak itu Iya Marco Ini kotaknya kan? Kayaknya iya deh Aku coba buka ya Hei anak-anak nakal Kembalikan kotak itu Pak guru Sebenernya bapak nyembunyiin apa sih? Kenapa bapak racunin saya? Marco Jangan lari kamu Ren, sini ikut saya Berani-beraninya Marco membawa pergi kotak itu Marco kemana sih? Hei, Ren Marco Sini aku lepasin tanganmu Kita harus cepat pergi dari sini dan membuka kotak ini Kalau enggak kamu bisa mati Iya Marco Pancingan saya berhasil Akhirnya anak curut ini datang juga Sekarang kembalikan kotak itu Ren, cepat buka kotaknya Jangan Ah, kurang ajar kalian Lihat saja saya akan membalas kekuatan kalian Apa? Jadi selama ini pak guru udah mati